Bu Elsa, terkait dengan hal ini, kalau misalnya kita tahu A.F. dan Dede dulu adalah sahabat dan kemudian pada akhirnya Dede mencabut keterangannya jika dan juga disebutkan ia diarahkan begitu oleh... Iya, kenapa Bang Farhad? Lain halnya, kalau misalnya pihak kepolisian maupun kenyataan memiliki pembuktian yang scientific crime investigation, misalnya mereka memiliki bukti itu, baru Dede mencabut. Ini mereka memang tidak punya, hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan tersangka saja. Nah, jadi makanya kita harus peka dong. Oh iya, benar juga ya. Kita kasih kesempatan, bukan saling melawan, saling mengejek. Bu Elsa, silakan ditanggapi. Ya, kan sudah ada haknya terpidana untuk PK. Jadi silakan dibuktikan. Tetapi masalah soal Dede, dia mencabut, itu setelah ketemu dengan Dedy Mulyadi. Sebelumnya, pada bulan Mei 2024, pada kasusnya Pegi Setiawan, itu mereka berdua sudah pernah di BAP lagi. Di BAP di Polres Karawang. Di mana keterangannya, baik Dede maupun Aek tetap sama seperti keterangannya di 2016. Jadi masih ada BAP itu. Jadi dia tetap sama, tidak pernah berubah. Dia mencabutnya setelah ada ketemu dengan Dedy Mulyadi. Terserah lah, sekarang dia mencabut. Tetapi tentunya, kalau memang dia merasa di, memberi ketamaan palsu, dia tinggal melapor saja ke polisi. Kan ada jalurnya kepada kepolisian, dan kemudian di proses. Bukan bicara di, 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 di dalam podcastnya Dedy Mulyadi. Jadi Pak Ugro, Anda merasa. Jalur yang sebenarnya, bukan jalur yang sebenarnya. Oke. Karena kita kan, ini kan masalah hukum. Untuk proses-proses adanya tindak pidana, silakan. Apalagi ke Polda Jabar atau ke Polres, untuk melaporkan hal ini. Karena memang itu jalurnya, bukan bicara di podcast. Di podcast kan berani-beranian aja. Saya berani di hukum, saya berani dalam tahanan. Tapi coba, itu diproses, biar nanti kan akan disidik oleh penyidik. Dan polisi. Saya tahu, Polda Jabar pun membuka seluas-luasnya, jika ada informasi dari masyarakat, silakan laporkan. Apa laporkan ke tempat lain yang bukan porsinya. Terima kasih. Terima kasih.